Nggak apa-apa, santai Hai, nama aku Dimas Namanya siapa, Dek? Anas Kelas berapa? Satu Kelas satu? Rumahku di Klaten, Jawa Tengah, Indonesia Aku mau nunjukin ke teman-teman Hewan yang lucu Liatin sesi waktu Liatin apa? Penasaran kan? Oh, iya ya Dimana tempatnya? Disitu Dimana? Disitu Gak ada apa-apa Yuk ikutin aku yuk Ayo Kelinci ya? Kelinci ini piro Cacae Piro cacae, ayo Oke, oke, ayo Ndi Kelinci yang paling ngapain Ndi Diparani Ndi 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 Lunggu, nol Lunggu Lunggu Ndi Halo teman-teman How to pet Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja ya Pada video kali ini Aku mau menceritakan tentang kelinci loh Salah satu jenis kelinci yang tergolong sangat besar sekali Yaitu Kelinci Flemish Giant Kelinci memang salah satu hewan yang memiliki keunikan tersendiri Salah satu keunikan yang dimiliki kelinci yaitu memiliki telingnya yang panjang Dan berjalannya yang melompat Dan salah satu jenis kelinci unik adalah Kelinci Flemish Giant Selain itu Ternyata kelinci dapat dimanfaatkan dari daging dan bulunya Untuk apa? Untuk daging kelinci sendiri Sering dimanfaatkan untuk dijadikan bahan pangan Dan juga untuk bulunya Bisa dimanfaatkan untuk dijadikan pakaian Dan jenis kelinci yang dapat dimanfaatkan dagingnya adalah Kelinci Flemish Giant Kelinci ini terkenal di kalangan pecinta dan peternak kelinci loh Karena jenis ini memiliki postur tubuh yang besar Dan dapat menghasilkan daging lebih banyak Sejarah kelinci Flemish Giant Jenis kelinci ini mulai ada dan dibesarkan pada abad ke-16 Saat itu kelinci ini berada di daerah Flandres Atau di dekat daerah Jen, Belgia Kelinci ini diakini berasal dari keturunan kelinci Skin Conjin atau Stone Rabbit Dan kelinci Patagonian Yang dimana kelinci jenis tersebut sudah punah Kedua jenis kelinci tersebut Pada tahun 1890-an Pada saat itu Kelinci ini terkenal sebagai kelinci pedaging Lalu berjalannya waktu pada tahun 1910-an Kelinci ini mulai dijadikan sebagai peliharaan Dan sering diikuti kontes kelinci Kelinci Flemish Giant memiliki jenis warna yang sudah diakui oleh ARBA Kita baca saja ARBA Atau singkatannya American Sorry American Rabbit Breed Association Oke, gitu ya Jadi yang pertama ada warna hitam Jenis warna kelinci ini Merupakan warna hitam solid yang menyelimuti tubuh kelinci Dan yang kedua ada Light Grey Warna kelinci ini Yaitu warna abu-abu terang Dengan ada warna bintik hitam pada badannya Yang ketiga ada Steel Grey Jenis warna ini memiliki warna abu-abu gelap Dengan bintik hitam juga loh Lalu yang keempat ada warna putih Kalian pasti sudah sering lihat kan yang warna ini Dan jenis warna ini dengan warna putih solid yang menyelimuti badannya Yang kelima ada warna Sandy Jenis warna kelinci ini Yaitu warna soklat gelap dan ada bintik hitamnya Yang keenam, wow Ini ada warna foam Warna yang sedikit keemasan Sedikit lebih mewah ya teman-teman Aku aja kagum melihatnya waktu pertama kali itu Dan jenis warna kelinci ini Dengan warna coklat terang dan ada bintik warna putihnya Selanjutnya ada nomor tujuh Yaitu jenis warna biru Jenis warna ini Yaitu dengan warna abu-abu gelap kebiruan Yang menyelimuti seluruh badannya Kalau kalian pernah nonton Tom & Jerry Si Tom kan juga warnanya biru loh teman-teman Ciri-ciri kelinci Flemish Giant Seperti yang udah aku bilang tadi teman-teman Kalau kelinci ini memiliki tujuh varietes warna Yang sudah diakui oleh ARBA American Rabbit Breed Association Yah, begitulah Dan untuk ciri-ciri kelinci tersebut Sama saja Hanya berbeda pada warnanya Lalu apa saja ciri-ciri kelinci Flemish Giant Yuk, kita simak Yang pertama Memiliki ukuran tubuh 20-24 inci Atau sekitar 60-70 cm Wah, kebayang gak ya? Itu hampir 1 meter loh Ukuran tersebut untuk kelinci dewasa ya teman-teman Yang kedua Memiliki telinga yang panjang, tebal, dan lebar Yang ketiga Mempunyai kepala yang lebar Dan agak membulat Yang keempat Memiliki berat badan mencapai 6,5-12 kg Wah, satu karung beras dong Selanjutnya Yaitu yang ke-6 Kelinci ini dapat bertahan hidup 6 hingga 10 tahun jika dirawat dengan baik Teman-teman pasti bisa merawat dengan baik dong Lalu, perawatan kelinci Flemish Giant seperti apa sih? Untuk perawatan kelinci ini Hal ini bertujuan agar amonia pada kotoran tidak terlalu dekat dengan kelinci Amonia itu sesuatu zat yang bisa menyebabkan jamur pada kulit kelinci Pastinya kelinci bisa sakit-sakit Ya, kasihan Perhatikan juga pemberian makanannya Karena jika salah memberikan makan Malah dapat membuat kelinci sakit atau bahkan mati Aduh Untuk memberikan makan bisa 2 kali sehari Yaitu pagi dan sore Kamu bisa memberikan porsi makan untuk sapihan kelinci Atau anakan kelinci yang sudah tidak menyusui Untuk kelinci Flemish Giant ya Ukurannya sendiri Dari 250 sampai 300 gram Untuk pemberian 2 kali makan Dan untuk memberikan porsi makan kelinci Flemish Giant dewasa Malah lebih sedikit loh teman-teman Yaitu sekitar 120 sampai 200 gram untuk 2 kali makan Wah, bisa setengahnya gitu ya Karena kelinci Flemish Giant dewasa akan mengurangi napsu makannya Tetapi tidak untuk kelinci betina yang sedang hamil Jika kelinci sedang hamil Pasti akan menambah porsi makannya Dan jangan lupa teman-teman Pemberian vitamin tambahan juga perlu Vitamin tersebut bertujuan untuk memberikan imun atau kekebalan tubuh kelinci agar tetap terjaga kesehatannya Kalau harga Harga kelinci Flemish Giant ini Cukup mahal ya teman-teman Usia Flemish Giant 1 bulan Mulai dari 150 ribu per ekor Itu murah atau mahal ya Teman-teman sendiri deh kamu memutuskan Lalu Flemish Giant usia 2 bulan Mulai dari 300 ribu per ekor Wow Uang jajan ke 1 bulan itu Lalu Flemish Giant usia 7 bulan jantan Mulai dari 450 ribu per ekor Gimana teman-teman Sudah pada tau kan Apa saja mengenai Kunci Flemish Giant dari sejarah Jenis warna Ciri-ciri Perawatan Dan harganya Kalau gitu makasih banyak ya Udah menonton video ini Bye-bye Dulu ya teman-teman Aku mau main Sampai jumpa Dadah no Dadah Dadah Eh ini siapa Diva Diva Mau main sama Anas ya Dadah 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 Dadah